Wih serusnya, jadi ada di dream stage, mungkin kalau temen-temen yang enggak tahu dream stage Dream itu apa sih Bia? Dream stage itu apa? Anjong Tumana Style! Wow! Kita sudah lama ya, nggak ikut kita, nggak live K Rumpi lagi Rumpi 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 Itu harus tetap ada, jargon kita harus tetap aja Eh by the way, by the way anyway but we, mungkin temen-temen Aisla disini yang udah lihat Instagram kita Mungkin udah tahu kalau misalnya kita tuh bakal ada KCON 2023 di Thailand Yes, we're ghost to Thailand Kapun Kap Kapun Kap Shadi Kap By the way nih ya temen-temen Aisla mungkin disini bisa ditanya-tanya banyak-banyakan tanya-tanyaan Soalnya kita bakal ada giveaway album K-pop Oh my god nih ya temen Aisla nungguin dari kemarin tentang kemana Gifo Gifo ya Nah ini dia nih yang kamu nunggu album K-pop buat kalian yang suka nanya-nanya Yang antusias nanya comment Comment banget nanti kita akan kasih kamu album K-pop Yes betul banget Jadi KCON ini festival, satu festival musik terbesar Korea Yang menampilkan berbagai macam musisi K-pop, musisi Korea yang papan atas tapi di luar Koreanya Jadi mereka mencoba ke barat sama ke Asia Terus habis itu juga kita ngebahas dulu soal KCON 2022 deh KCON 2022 itu pertama kali setelah pandemi di offline lagi Itu tuh ada di Jepang, LA dan juga Arab Saudi Dan Arab Saudi kalo gak salah kemarin tuh pertama deh di Arab Saudi Iya pertama, tuh kayaknya Arab Saudi ini mulai konser ya Kayak kemarin juga Blackpink konser disana Terus kayak antusiasme warga tuh gede banget Iya bener-bener Finally break up, karena garek gue Iya betul banget, karena tuh kadang-kadang tuh agak sulit sebenernya masuk ke dalam Kalo gak salah tuh sebelum pandemi sempet ada BTS Speak Yourself itu di Arab Saudi Terus habis itu mungkin habis pandeminya sempet ada Blackpink Terus habis itu sempet ada KCON juga Dan di Arab Saudi bagus-bagus ada New Jeans Ada New Jeans New Jeans kan salah satu newcomers juga ya Jadi kayak wow-wow-wow gitu Tiba-tiba ada New Jeans Terus ada gong ke Arab Yes bener banget Dan itu lumayan gong banget ya Kayaknya ya KCON di Arab Saudi ini Oh ya by the way, KCON tuh gak cuma konser doang kan biar biasanya Oh ya banyak ke TVT-nya Dan seru banget waktu NBL itu mereka suka bikin kayak random play dance Random play dance Jadi kalo temen AESA Eh siapa tau ya KCON di Indonesia Terus kita random play dance baru Iya banget Kemarin tuh kalo gak salah sempet liat random play dance-nya Kepler sama Enix Iya gak sih kita sempet liat kan Jadi mereka yang random play dance terus orang-orang di sekitarnya tuh kayak ngeliatin mereka ngedance gitu Sebenernya itu untuk gue yang multifandom itu tuh seneng banget ya Karena ngeliat kayak mungkin aku suka banget Kepler Tiba-tiba Kepler ngedance lagunya Seventeen gitu Jadi kan kayak Oh iya sama Random play dance ya Iya bener Sambil joget-joget lagi sama lain Jadi kayak iya ampun Seneng banget gitu Temen AESA ada yang nonton aja nih kemaren Ya siapa tau ada yang ke LA juga kan ya temen AESA Ya coba dong ada yang komen Nah biasanya tuh emang kalo KCON itu tuh suka ngebawa artis-artis yang emang berasal dari situ gitu loh Kalo baiknya gak sih kayak di Thailand ini contohnya Ada Bembem Ada Bembem Ada J-Idol Ada Mini kan Mini Chan Terus Namanya Mini Chan Namanya Islam ya Oh Mini Chan Nah jadi mereka emang suka kayak membawa artis-artis-artis yang emang dari situ gitu Jadi kayak akan semakin kayak melokal gitu ya untuk warga-warga Thailand Dia pasti happy banget sih dia pasti menyapa fansnya warga Thailand Thailand By the way untuk nyanyi Thailand ini tuh bakal diadain di Impact Arena Salah satu tempat konser terbesar juga kalo gak salah kemaren sempet juga ada festival apa ya Festival Kayak sering ya Festival yang didatangin sama Treasure itu juga kalo gak salah ada di Impact Arena juga sempet ada By the way mungkin itu juga sekalian bahas kali ya kalo KCON 2023 ini tuh akan ada siapa aja Ada Icon Oh iya ada Icon ya FYI ini pertama kali Icon tampil setelah dia keluar dari YG Di orang Icon ini kayak wah kira-kira bakal lama kan ya Iya bener-bener Karena orang kayak mikir kan kalo habis keluar dari agensi tuh kayak agak Apa sih kayak Wah lama nih pastinya Mikin-mikin untuk bergerak gitu Aduh gimana ya Aku gak tau gue kayak fans-fansnya kalo aku sih jujur ya Aku jadi fansnya kan aku akan gelisah kayak Kapan aku bisa nonton mereka lagi full Walaupun mereka udah di luar dari agensi alamanya gitu Ternyata Icon langsung balik lagi di KCON ini Jadi orang-orang tuh pada nungguin pastikan untuk Icon ini Cepet banget Cepet banget Habis itu juga ada Bembem Bembem ya ya Ada cedas, ada Bembem Ada G Idol Ada J01 Ada Ambitious Ada KQ Fellas 2 Ini kayak kalo gak salah dibawah satu agensi sama kayak Wonsa XI Gitu-gitu Ada A-turn Ada A-turn Ini juga salah satu rookie Kayak yang lagi rising banget nih biar sekarang A-turn ini Terus ada P1 Harmony P1 Harmony juga lagi banyak banget nih aku liat kayaknya Gimana sih P1 Harmony? Jujur aku juga belum dengerin ya P1 Harmony Tapi kayak banyak Aku sering liat kayak penggemar kebelahan P1 Harmony Terus nunggu di day 2 nya ada Ada A-tis Ada A-tis nih A-tini Indonesia yang diem-diem tuh banyak ternyata aku tuh kayak Kayak underground banget ya Underground gitu loh Kayak keliatannya kayak mana sih A-tini tapi ternyata banyak loh Biar kemaren sempet ada event juga di Hublife Dia itu bareng sama Halo A-titu Oh bikin sendiri ya Bikin sendiri untuk A-tini Indonesia Dan itu cuman dilaksanain Cuman diselenggarain di Amerika, Chile, sama Indo Jadi kayak Indo adalah salah satu mungkin yang A-tini nya terbesar di dunia Terus ada ini Atau INI Cuman di komen ya Ada Idzi Ada Kepler Kepler juga banyak ya kayaknya yang mingguin Kepler ya Ada Kepler Ada Tempest Ada TNX Ada T01 juga Dan ada Yongjai Betul sekali Ini Yongjai ini juga temennya Bembem ya Katanya Yongjai sama Bembem bakal ada di dream stage Wah seru sih Seru sih Seru girls Jadi ada di dream stage Nah mungkin kalau temen-temen yang gak tahu dream stage itu apa sih BF? Dream stage itu Dream stage itu adalah Ini yang apa namanya stage yang bareng sama penggemar itu BF? Oh ya jadi pas sebelum acara tuh mereka Udah bikin mainan dan playdance sendiri Terus habis itu mereka akan Terpilih maik panggung bareng Betul Yang kalau kemarin kalau gak salah Di LA Dream stage itu sama Kepler Eh Enggak ini Iya Bener kan Wadadadadam Ya Kepler Nah kalau di Thailand ini Katanya tuh bakal ada Yongjai Bembem Ini seru banget Dia kan Kan Dance lagunya God Seven Yang Heart Carry-nya Gitu Jadi Heart Carry Terus Dan itu Heart Carry itu kayaknya Apa ya Lagunya God Seven banget Dream stage itu cuma satu lagu? Iya Biasanya cuma satu lagu Jadi kan kayak Yongjai nyanyi apa Bembem nyanyi apa Habis itu mungkin baru ntar dream stage mereka bareng-bareng Terus habis itu juga Selain Selain Bembem Yongjai Juga bakal ada Idol yang bakal nyanyiin Tomboy Di Dream stage-nya nanti Iya Aku lumuin banget tuh Kamu harusnya ada disitu Ber Aku harus liatin ke temen Aisthal Berlin joget tomboy Itu kamu tuh joget tomboy kan? Iya By the way Anyway Tentunya Kita kan tadi ngomongin cakecon-cakecon-cakecon Karena emang cakecon itu seder lagi 18-19 Mart Nah Itu-itu guys Itu Kalian bisa Kalau misalkan kalian gak mau langsung ke Thailand Kalian langsung bisa live streaming Lewat Ya dan berinya lewat aplikasi Aisthal.id Itu Only 15.000 aja Yes Cuma 15.000 aja Yes Only 15.000 Yeay betul Kalian bisa langsung aja nanti buka Aisthal.id Atau kalian langsung download aja aplikasinya Aisthal.id Dan ini official ya Dan ini official ya guys ya Jadi kita memang kerjasama dan emang kita itu adalah live stream, official live stream partnernya dari cakecon 2023 di Indonesia Oh Jadi kalian gak perlu lagi nih Kayak Kadang-kadang kan suka ada Bajak membajak ya Itu tidak boleh ya guys ya Tidak boleh Jadi kalian beli yang resmi aja Yang resmi Terus teman asli juga gak bakal kayak Eh tiba-tiba sinyalnya putus Atau udah kalian resmi Atau tiba-tiba diputus Kadang-kadang kalau misal bajakan tuh suka tiba-tiba diputus setengah jalan Karena emang itu kan bajakan gak boleh ya Karena itu kan melanggar copyrights dari cakecon itu sendiri Nah di Indonesia kalian gak usah ribet-ribet lagi nyari-nyari kemana Atau kalian gak usah VPN-VPN lagi Karena kita akan hadirkan langsung buat kamu Cuman 15 ribu teman asa udah seseruah Cuman gue nonton BEMBEM Icon G-IDL Kepler PNX Ethics dan lain-lain Banyak banget Bener banget Dua hari loh teman asa Dua hari ya itu 15 ribu untuk tiket dua hari guys Gak cuma sehari doang Oke Kapan lagi Can By the way itu tiketnya bisa dibeli dari hari ini Kalian tinggal langsung aja ke aplikasi iStyle ya Aplikasi iStyle Itu Kalian langsung ada nanti pop up bannernya Langsung klik aja Habis itu kalian bisa scroll kebawah Langsung pilih tiket ya Yes betul Kalian cuma 15 ribu itu untuk dua hari Tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret Pas banget weekend sebelum berpuasa Kita nonton cakecon Betul kali Eh by the way itu sebenernya tadi aku lagi liat-liat ya Ini kan udah ada juga Kalian kalau buka Instagram iStyle At iStyle ID Atau Instagram cakecon official Itu tuh udah ada banget Gimana cara belinya Terus abis itu gimana Apa namanya Gimana nanti Ridem tiketnya Gimana cara nonton Itu semua udah ada ya guys ya Jadi kalian bisa baca aja baik-baik disana Dan sebenernya itu Banyak banget yang bilang Kayak kirain cakecon ada di Indonesia Tungguin aja Siapa tau Siapa tau Siapa tau Nanti kita misalnya tahun depan Dua tahun lagi Itu kita bisa membawa Kaycon 2020 Sekian Indonesia Nas Oke semuanya Thank you so much for watching Jangan lupa untuk beli tiketnya Kaycon 23 Thailand Cuma targa 15.018 19 Maret Yes Annyeong Annyeong ıstyle.id Sub indo by broth3rmax Terima kasih.